Halo perkenalan, nama saya Vernaldi, saya asal Surabaya, bisnis saya di bidang percetakan 3D printing, saya lebih dikenal percetakan di bidang makan. Ya jadi saya mengenal dunia 3D printing itu berawal dari menjawab kebutuhan saya, pada saat itu saya itu memang penghobi banget sama yang namanya board game, board game itu semacam monopoli lah, seperti monopoli, di dalam board game itu kan banyak part-part yang kecil-kecil, nah saya itu suka mencetak sesuai dengan ukuran part-part tersebut, saya kelompokan. Dan waktu itu saya itu browsing, ada yang namanya 3D printing, 3D printing itu bisa mencetak semua objek sesuai dengan ukuran yang kita mau, terus warna yang kita mau. Dan waktu itu saya itu cari-cari siapa yang jual mesin tersebut di Surabaya, dan saya mengenal satu nama 3D saibu. Waktu itu saya belum tahu yang Surabaya, saya tahunya yang Jakarta. Kemudian ternyata Jakarta nyaranin, oh ada, saya ada cabang di Surabaya. Sejak dari itu saya datang ke sana, saya mencari mesin 3D printing, terus saya disaranin. 3D printing itu ternyata ada dua, filament dan resume. Terus saya disaranin untuk memakai filament. Nah, sejak saat itu saya membeli satu mesin. Satu mesin tersebut ternyata terpakai. Pada waktu itu saya itu tugas akhir, tugas akhir saya itu terbantu banget. Nah, ini adalah tugas akhir saya. Ini seperti contoh, dan adik-adik kelas saya itu ternyata suka, suka sekali sama karya saya. Karena saya pertama bisa menggabar, lalu saya itu mungkin di dalam mengaplikasikan market itu detailnya. Nah, jadi adik kelas saya itu menawarkan. Kak, mau nggak kalau biasain market? Terus saya pertama masih mikir-mikir. Terus saya terima. Saya terima, ternyata teman-temannya adik kelas saya itu suka sama market saya. Terus ada lagi gini, pasangan saya itu nyaranin, kamu mending buat Instagram. Instagram itu kamu foto hasil karya-karyamu. Dan saat itu nggak cuma golongan di kampus saya aja. Ternyata orang luar itu suka dengan karya saya. Nah, sejak saat itu sampai sekarang saya lebih kenal dengan prinsipin think by market. Kalau inspirasi utama mungkin tidak ada ya. Lebih ke sayanya sendiri. Karena saya waktu kecil itu orangnya itu memang suka membuat sesuatu. Jadi dari kecil itu saya sudah tertanam kreativitas, disiplin, dan ketelitian. Dan semua aspek tersebut saya masukkan ke dalam hasil karya tangan saya. Kalau 3D Modeling Software untuk market itu sekarang terhitung banyak-banyak itu. Kalau bangunan, bangunan itu terkenal SketchUp dan Revit. SketchUp dan Revit itu sudah hal yang sangat mendasar untuk membuat sebuah bangunan. Dan saya itu karena saya lulusan arsitek, jadi saya itu bisa menggambar di software tersebut. Lalu dari software-software tersebut diaplikasikan ke dalam aplikasi Slicer 3D agar bisa tercetak. Kalau FDM atau Resin, saya lebih suka FDM. Karena pertama harganya itu murah, terjangkau. Dan kedua itu karena saya market, tentu saya suka yang FDM. Saya lebih mengikut ke saran dari yang lebih tahu. Waktu itu saya disarankan sama Trigisaibu. Pertama saya menggunakan Creality Ender 3 S1+. Nah, itu mesin pertama saya. Mulai dari itu, saya butuh yang bisa, tepat. Lalu saya disarankan mesin-mesin yang ada clipper. Seperti Elego, lalu Bambulep. Nah, saya memakai 3 merek tersebut. Tapi saya juga menggunakan mesin resin. Mungkin ada beberapa tahapan untuk pembuatan market ya. Market bangunan arsitektur itu tidak bisa langsung tercetak di dalam mesin 3D printing. Karena harus melalui tahapan editing. Jadi, setelah melakukan tahapan editing, mungkin proses cetak itu kan ada support-support. Nah, itu ada proses kedua yang namanya pelepasan support. Setelah pelepasan support, tahap ketiga. Karena ini market, tidak bisa langsung jadi. Jadi, mungkin kita ada finishing. Portofolio saya itu lebih ke social media di Instagram. Yang bernama Suratdaya Pilat 3D printing. Kalau 3D printing di masa depan itu, saya melihat itu sangat cerah. Karena kita itu zaman sekarang, kita sudah maju pertama. Dan kita sebagai manusia itu tidak bisa terus untuk, Kayak misal saya, dulu orang membuat market itu secara manual. Contoh, misal seperti ini. Ini itu saya buat dengan waktu misal 6 jam. Tapi, waktu 3D printing, mungkin ini itu bisa terbantu dengan hanya waktu 2 jam atau 1 jam. Dan kita itu masih bisa meluangkan waktu untuk hal yang lain. Market sendiri, market bangunan itu kan bentuknya itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama kalau market. Semua bentuk itu berbeda-beda. Jadi, bagi saya itu adalah tantangan terbaru saya. Tiap kali membuat market berbeda semua. Mulai dari struktur, bentuk, atap. Itu pasti kalau market berbeda semua lahan. Jadi, semua aspek tersebut, Saya dari sana itu belajar hal baru terus. Untuk proses finishing, kesulitan saya itu di 3D printing mungkin support ya. Support sama permainan tebal tipis. Nah, mungkin karena bentuknya itu kan beda-beda. Jadi, saya itu harus mengatur ketebalan pada kolom atau kaki meja, kaki kursi. Seperti tersebutlah ukuran-ukuran dalam market. Jadi, saran saya untuk orang-orang baru yang ingin mengenal 3D printing itu pertama harus mengenal marketnya dulu. Marketnya siapa? Terus, kamu ingin menjual hal apa dari 3D printing? Misalnya, figure atau market atau teknik kayak otomotif mengenal lebih dulu pasarnya. Lalu kedua, mencocokkan dengan skill kita sendiri. Tentunya, harapan saya ke 3D printing market itu supaya hasil karya saya lebih dikenal oleh banyak kalangan. Mulai dari mahasiswa mungkin luar kota atau kantor-kantor arsitektur. Kalau saya saran untuk 3D saigu sih mungkin sekarang sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Mesin-mesin yang dijual itu sangat lengkap. Filamen, material dari segi material juga lengkap semua. Jadi, menurut saya 3D saigu itu harus mempertahankan yang sudah ada dan mengembangkan lagi untuk kedepannya.